Nah, sekarang saya akan masuk ke bagaimana mereview naskah. Nah, tadi sudah saya kasih gambaran bahwa reviewer itu adalah tidak mereview urusan tampilan. Urusan tampilan bahasa dan layout adalah urusannya dapurnya jurnal. Jadi dapurnya jurnal itu ya tim editornya, termasuk di dalamnya ada editor-incip yang bertanggung jawab juga. Ya, itu postnya itu ya. Tapi ada pasukan juga di dalam dapur ya, ada yang copy editing, ngecek bahasa, yang layout. Nah, itu adalah namanya dapurnya jurnal ya. Nah, maka itu penting. Nah, supaya reviewer itu fokus pada substansi, cukup atau tidak cukup nih secara substansinya. Nah, patokannya jurnal ya, patokan dari jurnal, yang pertama yang harus dipegang oleh Bapak-Ibu reviewer adalah namanya kontribusi kebaruan. Itu paling pegangan pertama ya, atau novelty ya. Karena di beberapa pindah ilmu tidak mau dikatakan novelty, Pak. Maka saya sampaikan namanya kontribusi, kontribusi kebaruan gitu ya. Kalau kebaruan artinya belum ada orang lain yang berkontribusi itu kan gitu. Nah, itu yang paling menjadi acuan pertama ya, itu reviewer. Nah, kemudian bagi para editor jurnal ya, Pak Ezzuddin misalnya, bisa jadi saran dari para reviewer ya, terkait diterima tidaknya naskah kan itu nanti akan dikompromise dengan reviewer lainnya gitu ya. Maka bisa jadi ada dua reviewer itu yang satu menolak kok, yang satu merekomendasikan untuk direvisi ya. Berarti tergantung keyakinannya editor. Kalau editor itu punya keyakinan, wah paper ini bisa diupgrade. Maka Bapak-Ibu yang menyarankan tadi reject, ya jangan berkecil hati, maksud saya begitu ya. Jangan berkecil hati, karena memang authority untuk final decision ada di editor. Nah, memang supaya adil Bapak-Ibu, kalau ada satu reviewer itu reject, yang satunya revision, maka harus cari satu lagi. Reviewer yang ketiga, nanti bagaimana gitu kan. Kalau satu lagi kok reject, ya reject gitu loh. Tapi kalau satu lagi revise, ya berarti revise gitu kan. Nah, maka Bapak-Ibu perlu saya ini lagi ya, jangan Bapak-Ibu berkecil hati jika sarannya tidak begitu di cover misalnya ya. Saya juga ini, pernah mereview jurnalnya key satu Bapak-Ibu ya, saya melihat artikel itu bagus ya, kualitasnya bagus, kontribusi kebaruan clear, saya sarankan minor revision, ternyata reviewer lain major revision gitu. Akhirnya ya revisi juga sih, tapi nggak apa-apa sih, kalau saya nggak sakit hati, biarin aja. Kalau saya suka paper ini, bagus gitu loh. Nggak apa-apa lah, itu kan namanya orang lain-lain. Makanya kalau kita summit ke jurnal internasional, Pak, faktor nasib itu 50%. Faktor nasib loh. Maksudnya apa? Nasib dapat reviewer yang menyakitkan, atau reviewer yang tidak punya maksud menyakitkan. Sebenarnya mereview itu kan bukan menghakimi ya. Mereview itu bukan menghakimi. Tapi bagaimana memberikan komentar kepada suatu naskah, supaya naskah itu memenuhi standar. Nah itu, itu sebenarnya di situ. Masalah diterima tidaknya kan itu urusan editor. Ya kan? Nah seperti itu. Nah, saya akan sampaikan ya, ini menulis paradigma lama dan paradigma baru ya. Dulu, kalau kita mengadakan conference ya, seminar itu kan beda ya. Dulu itu seminar itu mendatangkan arah sumber. Misalnya ada tiga orang ya, dari kementerian, pokoknya bos-bos ya. Nah, nanti peserta itu hanya dengerin. Terus dibuat proceeding ya. Proceeding itu isinya laporan, bukan artikel gitu loh. Nah, kalau conference sekarang, conference sekarang itu kan call for paper. Ya kan? Para penulis mengirimkan presentasi, kemudian dibuat proceeding ya, artikel isinya. Nah, kalau dulu enggak, proceeding itu isinya laporan kegiatan. Ini waktu saya mahasiswa dulu Pak, karena saya jadi panitianya seminar sering gitu. Nah, kalau sekarang beda. Nah, sekarang nulis jurnal juga sama. Apa sih bedanya? Dulu, orang nulis artikel di jurnal itu dibayar ya. Satu paper, satu juta misalnya gitu ya. Kalau sekarang, siang bayar adalah penulisnya malahan. Kadang-kadang ya. Ada yang free, ada yang bayar ya. Jadi memang berbeda, paradigmanya sudah berubah. Dan itu akibat dari perkembangan teknologi, Bapak-Ibu. Perkembangan erang. Sekarang ada erang 4.0 ya. Jurnal pun sudah jurnal 4.0 sekarang. Jurnal 4.0 itu apa? Jurnalnya elektronik, ya kan? Terus consider pengindeks gitu kan. Nah, itu adalah era e-jurnal 4.0 ya. Walaupun OJS-nya masih versi 3 ya. Atau versi 2. Nah, kemudian ternyata struktur artikel zaman dulu sama zaman sekarang itu beda juga, Bapak-Ibu. Kalau dulu, artikel itu kan ada pendaluan dibagi latar belakang, perungusan masalah tujuan itu kan dulu. Ada tinjuan pusaka juga. Nah, kalau sekarang, itu ternyata berubah ya. Arahnya itu berubah. Jadi target dari jurnal itu adalah mempublikasi hal-hal yang baru saja. Hal-hal yang sifatnya menginformasikan hal yang baru. Itu adalah target dari jurnal. Berbeda dengan menulis buku, Bapak-Ibu. Kalau buku enggak. Buku itu targetnya orang yang membaca buku itu harus jelas. Semuanya informasi ada di dalam buku itu. Nah, itu beda. Tapi kalau jurnal itu maka dibatasi ada yang 8 halaman, ada yang maksimal 10 halaman. Nah, karena itu hanya menyampaikan hal-hal yang sifatnya baru. Maka kalau ada yang hal-hal yang tidak baru, pasti di-reject. Nah, jadi paradigmenya sudah berubah. Walaupun struktur artikel itu nanti disesuaikan dengan kehasan atau kebijakan dari masing-masing jurnalnya. Nah, saya akan memulai dari filosofinya ya, Bapak-Ibu. Filosofi dari suatu artikel itu bagus atau tidak itu dari mana? Nah, artikel itu bagus dika risetnya bagus. Sudah, itu kuncinya. Kalau risetnya itu abur-adul, metodenya enggak ngawur, artikelnya pasti tidak akan bagus. Ya, tapi bisa juga risetnya bagus, metodenya benar, nulisnya enggak benar. Yang C ini ya, enggak benar. Maka tidak akan jadi artikel yang bagus juga. Nah, gitu kan. Nah, maka kalau menurut saya faktor ABC ini penting. ABC penting. Nah, ini yang berat, Pak. Nah, itu apa? Para penulis sebelum menulis harus banyak membaca over literatur yang komprehensif. Bacanya bukan membaca koran, bukan membaca koran, tapi membaca artikel jurnal-jurnal yang relevan. Itu banyak. Ada yang mengatakan, wah harus baca 300 dulu ya. Tapan bacanya kita, Pak. Tiap hari ngajar, ya, Pak. Mengajar sehari, mengajar berapa? 6 SKS, gitu. Kapan ngajar, kapan bacanya, gitu. Nah, kalau orang yang mau menulis, tidak membaca dulu, akibatnya apa? Pelagiat, Pak. Karena dia mau menulis, enggak tahu apa-apa, kan? Aku mau ngomong apa ya? Mau ngetik apa? Berhenti tangannya. Apa ya sangat yang? Susah, Pak. Nah, maka pelariannya adalah kadang googling, Pak. Googling, copy, paste. Nah, itu. Akibatnya kan ke sana, gitu loh. Nah, maka Bapak-Ibu sebagai reviewer harus punya feeling ini. Penulis ini sebenarnya wawasannya luas, enggak ini? Itu kelihatan dari caranya dia menulis. Kalau nulisnya ngaco ya, kemana-mana ya, itu berarti enggak fokus ya. Berarti dia enggak jelas, gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi, kita sebagai reviewer harus punya feeling dulu, ini risetnya benar enggak, gitu kan. Satu. Kalau risetnya sudah benar, metodenya sudah tepat, oke. Berarti bagaimana menulisnya nih? Menulisnya benar atau tidak? Ya, itu. Nah, nanti kita akan coba lihat, ya. Nah, tadi membaca itu menjadi penting, maka bagi reviewer nanti harus ngecek, Pak. Di mana kita ngeceknya? Pendahuluan. Pendahuluan itu coba isinya apa? Masa pendahuluan enggak ada satu pun rujukan, ya. Apalagi rujukan ke jurnal, kok enggak ada? Kalau saya sudah langsung saya reject, Pak. Sudah itu, sudah absolutely saya reject. Kalau ada paper, ya. Pendahuluan enggak ada overview. Paling hanya latar belakang umum sumber datanya dari mana? Koran, misalnya kompas, tankean. Oh, enggak. No. Habisin waktu, Pak. Sudah, itu sudah reject. Di-reject sebelum di-review, ya. Ini dilakukan oleh editor. Jangan, Bapak-Ibu gini, ini yang teman-teman editor. Jangan pernah berikan artikel ke para reviewer, itu artikel yang remeh-temeh. Itu harus di-screening di-editor. Kasian, Pak. Reviewer suruh mereview artikel yang masih jauh di bawah standar. Itu jangan sampai dilarikan ke reviewer. Maka itu, sekretariat atau tim editor itu harus screening dulu. Yang masih jauh, terlalu jauh, kembalikan dulu. Kembalikan dulu. Tapi kalau yang sudah lumayan, sudah paling enggak. Nah, ini editor harus punya standar minimal, ya. Yang bisa diteruskan ke reviewer. Itu harus punya standar. Ini yang penting. Makanya, Bapak-Ibu, kalau submit ke jurnal internasional, yang K1-K2, lolos untuk di-review saja sudah setengah mati, ya. Misalnya, Bapak-Ibu ke El Sofir K1. Itu untuk lolos di editor, itu untuk bisa di-review, itu setengah mati, Pak. Biasanya dua hari langsung di-reject. Pindah lagi, dua hari re-reject lagi, pindah lagi. Karena tidak lolos atau dibawa standar minimal, gitu. Ini ya. Maka, kualitas dari research itu menentukan, ya, apakah suatu artikel itu nanti memenuhi standar atau tidak. Misalnya, yang tidak standar itu seperti apa, Pak? Misalnya, datanya kurang, Pak. Data kurang dibikin artikel, gitu ya. Ini berat, ya, kecuali artikelnya itu artikel yang sifatnya conference. Kalau conference itu kan lebih ke diseminasi, ya, section by section. Itu masih bisa acceptable. Tetapi kalau artikel jurnal, harus komprehensif. Nah, itu harus mencukupi. Maka kalau datanya kurang, ya kurang memang. Maka itu harus major revision atau mungkin bisa jadi di-reject, gitu ya. Oke, kemudian tata cara penulisannya. Maka inilah nanti yang diperiksa oleh editor, ya, sorry, reviewer, ya. Nah, kalau masalah risetnya tadi, itu kan kita enggak tahu ya, itu bukan domain kita. Itu kan urusannya si penulis. Tetapi kita melihat pada artikel yang dia tulis. Apakah mengandung ini atau tidak? Kalau tidak ini, ya, sudah. Itu berarti harus diperbaiki atau kalau terlalu jauh, ya, ditolak saja. Misalnya, harus mengandung aspek saintifik. Nah, ternyata di paper itu hanya sifatnya laporan kegiatan. Nah, enggak bisa juga. Itu sudah terlalu jauh, ya. Jadi, Bapak-Ibu harus punya feeling ini. Sambil, kalau kita sudah sering sebagai editor, sudah sering sebagai reviewer, kita sendiri akan punya, apa ya, kita akan terasa, kalau kita nulis itu akan pasti bagusnya, lah. Maka keuntungan bagi para reviewer, para editor, kalau fokus, ya, itu akan mengakibatkan kita itu kalau menulis menjadi lancar, standar, gitu ya. Itu keuntungan yang bisa kita ambil. Oke, kemudian, struktur artikel itu ada dua jenis, ya. Apakah di jurnal Bapak-Ibu untuk bidang paut khususnya, apakah sepakat distandarkan imrat atau non-imrat? Nah, ini perlu disepakati dulu. Nah, kalau imrat, ya, saya harus konsisten imrat. Dan itu harus disepakati oleh para reviewer juga, ya. Ya, tetapi kalau non-imrat, ya berarti ya boleh, gitu ya. Selama ini semua harus ada di dalam namanya autor guideline, Pak. Jadi, autor guideline itu harus ditaati oleh baik penulis maupun para editor dan para reviewer, karena itu sudah kesepakatan gaya selingkung. Ya kan? Nah, apakah jurnal harus imrat? Enggak juga. Boleh juga non-imrat, Pak. Ya, itu seperti itu ya. Silahkan ini kebijakannya seperti apa. Aksesor agitasi jurnalannya akan melihat kesesuaian artikel yang dipublish dengan apa yang sudah ditetapkan di autor guideline, gitu ya. Tentunya kalau artikelnya itu sifatnya empiris, berarti yang paling cocok adalah imrat. Tetapi kalau sifatnya non-empiris, ya non-imrat, gitu kan. Nah, contohnya misalnya gini, Pak. Bidang ilmu sejarah. Bidang ilmu sejarah itu kan ada yang sifatnya empiris, ya pakainya imrat. Tapi kalau yang non-empiris, kronologi misalnya, ya bisa pakai non-imrat. Bidang ilmu sosial, Pak. Misalnya keagamaan. Ya, kadang-kadang tidak bisa dipaksakan imrat juga. Bisa jadi non-imrat. Kalau dia sifatnya memang tidak empiris, misalnya gitu ya. Oke. Kemudian saya ada dua halaman slide ya, Pak. Ini ya. Ada dua halaman slide yang panduan singkat aja ya, Pak. Nanti di belakang saya ada penjelasannya ya. Ada dua, saya ada dua halaman yang seperti buku saku lah ini, Pak. Buku saku ini. Judul. Kalau judul itu apa patokannya? Singkat, jelas, gagasan utama. Udah. Gagasan utama itu ditaruh di awal. Jadi, judul artikel itu jangan mengandung hal-hal yang bukan gagasan utama. Misalnya, Bapak-Ibu gini. Judul itu ada yang mengatakan prosesnya. Padahal itu bukan gagasan utamanya. Maka menjadi tidak menarik. Kemudian, masalah penulis, patokannya adalah harus ada first dan last name. Ada dua kata supaya memenuhi ketentuan di metadata. Supaya nanti kalau disitasi itu menjadi jelas. Kemudian, penulisan nama afiliasi harus benar dan seterusnya ya. Keyword harus mewakili isi. Introduction, nah ini tadi Pak. Harus memuat novelty yang diklaim atau kontribusi kebaruan. Ini harus memuat. Dan harus ada overview. Overview literatur ini adalah sebagai bukti dari novelty yang diklaim itu tadi. Di bawah itu belum ada yang melakukan. Intinya kearasan apa introduction itu. Baru tuliskan tujuannya. Metode, metode harus tepat. Metode yang tepat ini tergantung dari kekhasan bidang masing-masing. Ini tidak bisa di generalisasi. Kemudian, hasil dan pembahasan. Patokannya kalau kita sebagai reviewer, tiga aja Pak. Cek ada enggak tiga unsur ini. Satu enggak ada, komen. Kalau tiga-tiganya udah ada, yaudah. Selesai, enggak masalah. Tapi kalau salah satu ini enggak ada, silahkan diberi komentar. Maka kalau saya mempunyai tips bagi para reviewer ya. Bapak-Ibu di dalam memberikan komentar suatu naskah itu, tolong di, apa ya, dicatat dalam suatu, apa ya, buku, bukan buku ya. Kalau saya sih pakai notepad. Pakai notepad saya taruh di desktop. Karena apa? Bisa jadi setiap artikel itu nanti komentarnya sama, Pak. Misalnya ya, ketika ada suatu artikel tidak ada pembandingan dengan penelitian orang lain sebelumnya. Bapak komennya apa kalimatnya? Pasti kan akan komen, apa, di pembahasan ini harus ada pembandingan dengan hasil-hasil penelitian orang lain sebelumnya. apakah sama atau tidak, atau merujuk, istilahnya apa, sesuai atau tidak. Kalau tidak alasannya apa, kalau sesuai gimana. Nah, itu kalimat itu kan udah pasti, Pak. Setiap artikel nanti kan akan sama. Udah, Bapak nanti kalau nge-review, tinggal copy, paste, copy, paste. Cepat, Pak. Enggak perlu sampai satu bulan. Itu maksimal satu minggu beres ya. Hari-hari yang lain kan untuk membacanya. Ngomennya kan kalimat itu sudah baku. Itu tip dari saya. Saya punya, Pak. Saya asesor jurnal, sama, Pak. Asesor aktivitasi jurnal itu saya juga punya notepad, Pak. Tapi tidak saya share ke Bapak-Ibu ya. Nanti saya melanggar etika. Karena sudah sepakat itu confidential. Oke. Kemudian simpulan ya. Nah, patuhannya ini aja. Cukup menjawab permasalahan. Seperti itu. Nah, saya akan eksplor ya. Satu persatu. Misalnya judul ya. Nah, saya masih sering melihat teman-teman yang di paut. Misalnya katakan gini ya. ada paut di kampungnya Pak Fauzidin ya. Di situ ada paut. Sebelah kampungnya lagi ada paut lagi, Pak ya. Ya, betul. Terus, di paut yang ini sudah dibikin paper, Pak. Case-nya sama. Cuma lokasinya di paut A. Satu lagi di paut B. Padahal kampungnya bersebelahan. Kira-kira sama atau tidak. Tidak ada keunikan, Pak. Maka di dalam judul itu, menuliskan lokasi itu tidak menunjukkan highlight atau gagasan utamanya. Kecuali di dua kampung itu, ternyata karakter anaknya beda. Itu sudah beda lagi, Pak. Misalnya itu. Maka yang dimunculkan di judul adalah bedanya karakter tadi. Yang keanehan karakter tadi itu dimunculkan di judul. bukan di, bukan lokasinya. Masalahnya seperti itu, misalnya. Nah, kenapa, Pak? Kadang-kadang kalau kita menuliskan lokasi atau nama perusahaan, seperti itu ya, nanti kampung itu bisa memprotes kita loh kalau kebetulan temuannya itu enggak bagus gitu loh. Negatif gitu ya. Temuannya kalau negatif. Wah, Bapak ini papernya malu-malu ini kami. Nah, jadi itu yang dikhawatirkan. Jadi, kalau perusahaan itu disarankan kan disamarkan, Pak. Disamarkan. Tapi kalau lokasi, kalau memang itu tidak harus, kecuali ini paper bidang ilmu sejarah, ya Pak ya. Kalau ilmu sejarah enggak mungkin disamarkan, Pak. Misalnya temuan Borobudur gitu ya. Masalah Borobudur. Maka kata Borobudur harus dituliskan di judul. Nah, tapi kalau masalah apa tadi paut ya. Itu mungkin yang membedakan bukan lokasi ya. Tetapi apa sih yang menarik di daerah itu? Nah, itulah yang dimunculkan di judul. Kecuali nanti untuk tujuan tertentu memang harus muncul itu ya beda lagi. Secara umum begitu. Oke. Ini yang harus kita komen, Pak. Kita cek, Pak. Perlunya apa yang dituliskan di judul itu perlu enggak ini ya gitu. Nah, itu harus kita berikan komentar atau berikan pertimbangan. Tetapi kita juga tidak memaksa ya. Kita tidak memaksa ya. Kalau memang itu bagi si penulis itu hal yang spesifik dan harus ya enggak masalah. Nah, permasalahannya adalah yang ini, Pak. Ya, yang harus kita cek. Kok ini nulis judul artikel kok sama dengan judul proposal penelitiannya? Ya, itu kadang-kadang kan menjadi unik, Pak. Menjadi, sorry, menjadi aneh. Nah, kan judul artikel itu tidak harus sama dengan judul penelitian. Nah, karena bisa jadi satu penelitian itu menjadi dua paper misalnya. Ya, maka tidak harus sama dengan judul penelitiannya. Kemudian, nama penulis. Ini harus dua kata itu kan. Kalau Pak Muhammad Fa'udzidin aman. Dua kata itu ya. Nah, kalau saya istadi, Pak. Namanya satu kata, Pak. Dan itu menjadi masalah. Saya pernah ini, dengan pemimpin saya itu malah orang mencitasinya Amin istadi itu. Gara-gara saya nulisnya satu kata. Waduh, ini repot nih. Dikiranya saya jadi satu nama dengan pemimpin saya ini. Nah, ini yang repot ya. Jadi, saya pernah dipaksa juga, Pak, oleh, saya pernah menulis di jurnalnya apa ya, Drying Technology, penerbitnya dari Amerika. You have to provide first and last name. Saya bilang, saya bilang, I have no last name. Woi, you must. Harus, waduh, ini saya isi apa ya, gitu. Akhirnya, saya jawab, Pak. Publisernya bingung sendiri kali ya. Jurnalnya, akhirnya diisi nama istadi-istadi, gitu. Oh, yaudah, saya pakai aja sampai sekarang. Nah, itu menarik sekali ya. Nah, yang tidak boleh lagi, Pak, last name tidak boleh disingkat. Ini tolong para reviewer untuk ngecek, last name tidak boleh disingkat. Misalnya ada Muhammad Fauzidin Gibran, itu ya. Nah, G-nya tidak boleh disingkat. Yang nama terakhir itu harus ditulis lengkap. gitu, ya. Kemudian, nama institusi, Pak, ini perlu Bapak-Ibu cek juga. Jangan sampai nama institusi itu disingkat. Ya, misalnya LIPI, gitu. Maka harus ditulis lengkap, Pak. Ya, lembaga ilmu pengetahuan Indonesia, itu harus lengkap. Kalau paper-nya bahasa Inggris, Pak, nama institusi tidak harus diingkliskan. misalnya paper-nya bahasa Inggris, institusinya Universitas Diponegoro. Nggak usah pakai Diponegoro University. Universitas Diponegoro sudah selesai. Ya, coba, kalau Universitas Pahlawan diingkliskan, gimana, Pak? Rela nggak diubah bahasa Inggris? Nah, kan aneh, Pak. Masa hero. Hero University. Nah, itu artinya, Pak, itu nama entitas, nama entitas yang berbadan hukum, itu tidak boleh diubah ke dalam bahasa Inggris. Yang boleh diubah ke dalam bahasa Inggris adalah nama departemen sama nama fakultasnya. Itu pakai bahasa Inggris, Pak. Coba, Universitas Lancang Kuning diingkliskan, Pak. Wow. Bisa kacau nanti, ya. Tuh. Nah, ini perlu diketahui oleh para reviewer, ya. Nah, bagaimana mereview abstract, abstract, ya. Abstract ini di akreditasi jurnal punya nilai dua poin, ya. Dua poin. Nah, karakter dari penulis, ya, rata-rata, mereka itu terlalu banyak menuliskan latar belakang, ya. Mungkin Pak Faisuddin sudah hafal, Pak Faisuddin sudah hafal ini, ya. Betul kan, Pak? Latar belakangnya puanjang, gitu kan. Terus terakhir tujuan. Maka itu diakreditasi nggak bakalan dapat nilai dua, Pak. Itu nilainya satu poin aja. Nah, maka latar belakang itu langsung fokus aja bagaimana pentingnya penelitian ini dilakukan. Jadi, jangan terlalu panjang. Karena kalau ingin latar belakang yang lengkap, ya, di pendahuluan, gitu loh. Nah, kemudian tujuan dituliskan secara clear, ya. Di dalam abstract. metode singkat aja, ya. Hasil. Hasil itu yang dituliskan bukan angka-angka tabelnya tadi, Pak. Tetapi temuannya. Kalimat, temuan, gitu ya. Apakah itu dua kalimat atau tiga kalimat yang sifatnya temuan. Bukan menyampaikan fakta lagi. Ya, jadi bukan menyampaikan fakta. Tetapi menyampaikan hasil interpretasi temuannya. Temuannya, ya. Bukan interpretasi, tapi temuan, ya. Kalau interpretasi kan pembahasannya, Pak. Ini temuannya, gitu ya. Baru simpulannya, gitu ya. Jadi, abstract itu kalau sudah memenuhi ini, Pak, itu dapat nilai dua poin. Maka, para editor jurnal itu berharap sekali dengan para reviewer, Pak. Tolong dalam review abstract itu patokannya ini, gitu ya. Nah, ini. Masalah bahasa di-abstrak nanti biar pasukannya editor yang bergerak, ya. Kecuali memang ada salah satu reviewer yang ditugaskan ngecek ingles. Itu tidak lagi, ya. Nah, sekarang mereview bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini, Pak, nilainya 6 poin. Jadi, saya sampaikan ini beberapa hal yang perlu menjadi titik berat, fokus, ya, teman-teman, supaya bisa upgrade ke Sintas 1, ya. Minimal 85 nilainya. Bapak harus fokus di pendahuluan. Ya, pendahuluan. Ada tiga, ya, pendahuluan. Kemudian, kalau Bapak-Ibu ada artikel-artikel yang berasal dari internasional, itu akan menambah nilai di bagian aspirasi wawasan, ya, 6 poin juga. Kan, rata-rata nasional, ya. Kalau nasional itu tiga nilainya, kalau internasional itu 6 poin. Jadi, apa yang dimaksud dengan aspirasi wawasan? Jika ada penulis dari luar negeri, editorial board-nya juga ada yang dari luar negeri, maka itu dikatakan berwawasan internasional walaupun jurnalnya masih nasional. Nah, itu yang teman-teman bisa kejar ya supaya bisa dapat nilai 85 minimal. Nah, tapi ya, tapi itu sebagai prestis saja, Pak. Karena di PAK tetap 25 itu loh. Bikin sedih saja. Nah, ini ya, pendahuluan. tadi harus ada latar belakang. Latar belakang itu harus ada, tetapi tidak boleh dominan. Jadi, jangan sampai latar belakang umum itu lebih banyak daripada yang lainnya ini. Latar belakang itu kalau di jurnal saya, saya batasi maksimum satu paragraf. Itu kalau di jurnal saya. Tidak boleh lebih dari satu paragraf. Paragraf kedua harus sudah masuk ke state of the act. Itu kalau di jurnal saya. maka kalau sebagai reviewer gimana, Pak? Gampang saja, Pak. Tinggal dilingkari yang sampai tiga paragraf latar belakang tadi. Komennya apa, Pak? Latar belakang umum tolong diringkas menjadi satu paragraf saja, singkat. Udah, komennya kan gitu, Pak. Gampang. Makanya nge-review itu enggak usah lama-lama, Pak. Sehingga nanti editor juga nyaman ya. Ini segera dapat decision dan seterusnya. Kadang malasnya itu, Pak. Makanya, Pak Bawzidin ya, kalau mengundang review, Pak, jangan lama-lama, Pak. Maksimal dua minggu. Jangan empat minggu, nanti malah lupa. Kalau empat minggu udah lupa, Pak. Jadi kalau saya dua minggu aja lah. Nah, kemudian state of the art. Ini, ya, paragraf kedua udah masuk kepada state of the art, ya, atau overview. Ya, perlu saya ingatkan, Pak, di sini bukan tinjuan teori. Maksudnya, bukan tinjuan pustaka, bukan tinjuan teori, ya. Tetapi, sifatnya adalah overview, penelitian-penelitian sebelumnya yang bisa menjustifikasi kontribusi kebaruan dari penelitian ini, gitu. Maksudnya, ini sebagai buktinya. Ya, jadi arahnya ke situ, Pak. Kalau tinjuan teori, itu nanti ada di pembahasan. Begitu mengait dengan teori, langsung mengutip langsung ke teori yang dirujuk. Jadi, tidak perlu ada lagi tinjuan pustaka. Ya, sebab tinjuan pustaka enggak ada. Maka, yang di sini itu bukan tinjuan teori, tetapi adalah overview. Siapa saja yang sudah melakukan penelitian yang relevan atau yang mirip dengan yang saya lakukan ini? Nah, itu maksudnya seperti itu. Nah, ini kalau saya sih, di sini ada ketentuan, usahakan 10 tahun terakhir. Supaya nanti di penilaian kemutahiran pustaka dapat nilai 4 poin. Dapat 4 poin ya, kalau itu 10 tahun terakhir. Berapa sih yang harus di overview? Nah, ini feelingnya editor saja, Pak. Kalau di agritasi jurnal kan tidak ada ketentuan yang pasti jumlahnya berapa. Ini relatif. Permasalahannya adalah permasalahan cukup atau tidak cukup dalam menjustifikasi kontribusi kebaruan. Ini cukup atau tidak ya? Nah, itu feelingnya editor, Pak, sama reviewer, Pak. Kalau bagi para reviewer belum yakin bahwa ini adalah menjustifikasi kontribusi kebaruan, ya silakan nambah. Nah, silakan ditambah ini loh. Bagus lagi, Pak, dari reviewer itu mencarikan ini. Jurnalnya ini loh, ini perlu dirujuk gitu kan. Nah, kadang-kadang para reviewer mengajukan paper-nya sendiri yang relevan loh ya, yang relevan. Tidak apa-apa kalau mengajukan paper-nya sendiri tapi yang relevan. Itu boleh-boleh saja ya. Oke. Kan lumayan, Pak, dapat citasi. Nah, baru kemudian setelah ini boleh 2-3 paragraf, Pak, ini, Pak. Ini boleh 2-3 paragraf. Nah, kemudian baru tuliskan, ya, kita periksa apakah ada enggak ini, ya, sebelum tujuan itu ada enggak pernyataan kesenjangan ini atau pernyataan kontribusi kebaruan, ya. Nah, kalau ini biasanya apa namanya, ada yang nuliskannya gini, Pak. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah, lah itu enggak ada, Pak. Bukan seperti itu. Harus ada justifikasinya yang jelas. Misalnya, Pak, penelitian sebelumnya itu lebih banyak fokus kepada bla-bla-bla-bla. Belum banyak yang mengkaji tentang bla-bla-bla-bla. Oleh karena itu, peletian ini akan difokuskan ke bla-bla-bla. Nah, itu. Nah, itu saya punya pengalaman menarik, Pak Fauzi Din, ya. Di author guideline jurnal saya itu saya kasih contoh. Saya kasih contoh, paragraf atau kalimat yang menyatakan kontribusi kebaruan ini. Mereka tiru penulisnya. Dia ikuti. Jadi, itu diberi contoh enggak apa-apa di author guideline itu ya. Malah itu bagus gitu ya. Nah, jadi ada dua hal yang harus kita cek, Bapak-Ibu, sebagai reviewer. Justifikasi gap analysis itu adalah satu, beda unik penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Jadi, kira-kira paper ini fokus tentang apa yang berbeda dengan yang sebelumnya ini tadi. Itu yang perlu dituliskan. Satu lagi adalah sisi penting dan tidaknya penelitian ini dilakukan. Kontribusinya kira-kira apa terhadap pengembangan apa untuk kepentingan apa itu bisa juga dituliskan. Nah, kalau itu enggak ada ya disarankan. Kemudian, kalau ada yang menuliskan tinjuan pustaka atau tinjuan-tinjuan sifatnya teori yang sifatnya tinjuan pustaka, maka itu sebaiknya disarankan untuk dihilangkan. Dihilangkan, tetapi kalau nanti di bagian pembahasan mengutip suatu teori, maka itu dikutip langsung di bagian pembahasan. Disarankan untuk dikutip langsung di bagian pembahasan. Tidak ada sebab sendiri yang namanya tinjuan pustaka. Kemudian, bagaimana mereview metode penelitian? Penelitian ini adalah disesuaikan dengan kekhasan bidang ilmu masing-masing. Kalau saya bidang ilmu material eksakta itu berbeda dengan Bapak-Ibu bidangnya paut. Kalau paut itu biasanya ada lokasi penelitian. Kalau saya jarang menuliskan lokasi penelitian, Pak. Kalau saya. Karena saya bidangnya material. Kalau material tidak perlu. jumlah responden. Kalau Bapak-Ibu misalnya menggunakan cara questionnaire atau wawancara atau pengamatan observasi lapangan, maka itu harus ada lokasi penelitian. Kemudian ada respondennya itu ada berapa yang diamati. Kemudian bagaimana cara mengolah data ini tadi. Cara mengolah data hasil wawancara atau questionnaire. Ini harus kita tuliskan di dalam metode. kalau itu tidak ada sarankan penulis untuk menuliskan bagaimana cara mengukur tolak ukurnya, tolak ukur kinerjanya. Kemudian tata kerja penelitian, ini kalau bidang ilmu paut tidak ada prosedur, tidak ada, tidak apa-apa. Kemudian ini kalau yang di tempat saya ini ada bahan kimia, harus seperti ini, Pak. harus seperti ini dituliskan. Ini H2SO4, berapa persen, belinya dari mana, ini harus dituliskan kalau di tempat kimia. Kalau Bapak-Ibu di bidang misalnya pendidikan biologi atau pendidikan kimia, kalau di lab kimia itu ada gunting, gelas ukur, pipet itu tidak usah dituliskan, Pak. Itu alat-alat di lab kimia pasti standar semuanya ada. Maka itu tidak perlu dituliskan. Yang perlu dituliskan adalah peralatan analisis. Ini yang perlu. Kalau teman-teman paut adalah tidak perlu ini, tapi bagaimana metode untuk tadi ada lokasi penelitiannya, jumlah responden, cara mengolah hasil pengamatannya atau bagaimana cara mengolah hasil questionnaire. Ini perlu di komen. itu harus lengkap. Itu adalah metode penelitian. Tentunya disesuaikan dengan masing-masing kekhasan bidang ilmu. Nanti bidang ilmu sejarah beda, bidang ilmu agama beda. Silahkan disesuaikan dengan kekhasan dari masing-masing bidang ilmu. Kemudian bagaimana cara mereview hasil dan pembahasan. Ini penting. nilainya 5 poin kalau di akreditasi jurnal hasil dan pembahasan itu 5 poin. Kalau asesor itu cukup meriksa gini Pak. Kan tadi ada 3 answer yang harus ada. Ini what atau how 2 adalah why 3 adalah what else. Salah satu ini tidak ada nilainya dikurangi 2. Jadi kalau 3-3 ada nilainya 5. Kalau cuma ada 2 item berarti nilainya 3. Kalau hanya ada 1 item nilainya 1. Itu kalau di asesor. Onsor yang pertama adalah what atau how. Ini yang dimaksud adalah kalau di teman-teman mungkin menggunakan data statistik ada juga yang menggunakan data statistik misalnya ada yang variat bivariat ada univariat ada yang seperti itu maka itu adalah bagian dari how. Itu adalah bagian dari how. Dari hasil fakta ada fakta ada data pengamatan kemudian ada data analisis statistik baru dari situ nanti akan keluar yang namanya ini temuan atau finding temuan atau finding jadi unsur what atau how itu bukan menceritakan angka-angka hasil temuannya tadi bukan menceritakan fakta-fakta yang ada di lapangan tadi misalnya tetapi dari fakta-fakta itu kira-kira mengarah ke apa itu namanya temuan atau finding kalau itu belum ada di dalam paper itu tolong para reviewer memberikan komentar dari data-data itu ini temuannya apa bisa jadi temuan itu ke trendnya bagaimana itu yang ini ini juga berhubungan dengan hipotesis tadi hipotesis yang dituliskan di awal introduction tadi di bagian introduction tadi kan ada hipotesis ini berkaitan enggak fakta ini berkaitan dengan yang ditujung enggak itu yang menjadi masalah kemudian kalau ini sudah lengkap baru lihat Bapak-Ibu di paper itu ada interpretasi hasilnya enggak interpretasi hasil itu bukan temuan statistiknya bukan tetapi bagaimana keterkaitannya dengan konsep dasar ini tolong Bapak-Ibu ini karena ini Pak dari pengalaman kita asesor itu apa kadang-kadang hanya sampai sebatas ada data statistiknya terus ada temuannya tapi enggak ada harusnya itu kan dikaitkan dengan konsep dasar konsep teori dari teori-tori yang sudah ada dari literatur misalnya maka di sini harusnya mengait ke sana misalnya dikaitkan dengan teori pendidikan anak usia dini misalnya dulu sudah ada teori-tori yang dipakai sampai sekarang nanti silahkan di bagian ini nanti penulis disarankan untuk mengutip ke teori-tori tertentu yang dianut untuk kasus diteliti itu ini penting Pak ini adalah di bagian interpretasi oleh karena itu nanti di bagian pembahasan ini agak panjang enggak apa-apa ada mengutip tiga teori mengutip empat teori kemudian dari empat teori itu dikompromise dengan hasil temuan ini itu menjadi analisis mungkin seperti itu Pak Fauzidin saya kurang bidang ilmu pendidikan anak usia dini nanti kan tolong editor kan punya rungusan sendiri tapi arahnya itu seperti itu kalau menurut standarnya di agendasi jurnal oke kemudian di what else ini perlu Bapak Ibu cek apakah paper jurnal itu ada pembandingan dengan hasil hasil penelitian orang lain biasanya ada kata kuncinya Pak hasil ini atau hasil penelitian ini bersesuaian dengan hasil penelitiannya siapa bahwa bla 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 itu harus ada Pak kalau itu tidak ada silakan bawa Ibu komen harus ada pembandingan terutama dibandingkannya dengan apa dengan yang dituliskan di overview yang di pendahuluan tadi Pak tadi kan ada overview yang diharapkan 10 tahun terakhir kalau bisa dikaitkan dengan yang di sana itu lebih baik seperti itu tapi juga boleh dikaitkan dengan yang lain selain yang di overview apakah itu kesesuaian atau pertentangan dengan penelitian orang lain tentunya kalau pertentangan kok bisa bertentangan sebabnya apa itu harus kita analisis jelaskan alasannya kemudian juga bisa kita tuliskan implikasinya hasil penelitian ini baik secara teoritis maupun penerapan makanya nanti disimpulan Pak bisa jadi timbul teori baru Pak misalnya hasil-hasil dari penelitian teman-teman di PAUD ternyata muncul teori baru bahwa pendidikan anak usia dini itu ternyata harus begini itu teori baru enggak apa-apa itu hasil dari temuan Bapak-Ibu nanti malah menjadi rujukan para peneliti seterusnya itu ada tren-tren yang menghasilkan teori baru sekarang bagaimana cara penyajian tabel grafik ada ilustrasi mungkin kalau ada persamaan kayak tadi di metode misalnya menyampaikan persamaan maka persamaan itu harus dituliskan dan diberi nomor seperti ini setiap persamaan harus diberi nomor keterangan simbol di persamaan dituliskannya adalah paragraf deskriptif bukan item list item list itu misalnya gini pak kita titik dua blablabla channel titik dua itu namanya item list kebawah kayak buku kalau di paper itu deskriptif seperti ini paragraf deskriptif contoh lain lagi seperti ini kalau ada gambar tolong diperiksa para review teks di dalam gambar ini harus bisa terbaca paling tidak fontnya sama seperti ini ukuran font di sini dengan di sini sama kalau di gambar lebih kecil harus posisinya masih terbaca seperti ini ini penting untuk diperiksa yang sering juga Bapak Ibu papernya bahasa Inggris komanya pakai koma nah ini yang sering silagar ini Bapak Ibu harus ingat selalu diingat ini papernya bahasa Inggris kok komanya pakai koma harusnya kan titik nah ini yang Bapak Ibu tolong dipelototin kemudian cara merujuk ke tabel atau gambar jangan menggunakan model seperti ini tolong diperiksa ada ada penulis yang selalu berikut ini di bawah ini di atas nah ini enggak usah silahkan itu disarankan untuk tidak menggunakan lokasi karena supaya apa supaya editor di dalam layoutnya nanti gambar dan tabel itu tidak harus dituliskan setelah kata gambar itu kan itu bisa diposisikan di bagian bawah atau mungkin di alaman berikutnya sehingga tidak perlu pakai kata-kata ini cukup seperti ini tabel 5 menunjukkan blablabla maka tabel 5 itu bisa ditaruh di bagian bawah bisa ditaruh di halaman berikutnya kalau enggak muat supaya fleksibel jadi tidak boleh menggunakan kata-kata ini kecuali persamaan kalau bidang matematika ada persamaan penurunan penurunan pakai kata ini oke enggak masalah kemudian judul caption tabel itu biasanya diletakkan di atas tabel tapi kalau judul caption gambar diletakkan di bawah gambar perhatikan juga ada masih karakter para penulis tabel 5 itu kadang-kadang ada nomor babnya tabel 3.5 kayak tesis nah ini harus perhatikan juga masih ada yang menggunakan format kayak tesis kemudian cara tabel tidak boleh terpotong di halaman lain nah ini tentunya yang layout ini perlu diperhatikan usahakan tabel itu tidak terpotong di halaman lain makanya tadi posisi merujuk tabel jangan pakai lokasi supaya tabel itu bisa fleksibel ditempatkan di mana tabel seharusnya tidak perlu ada garis-garis horizontal di dalam isi tabel juga tidak perlu ada garis vertikal jadi cukup horizontalnya di bagian heading sama yang paling bawah saja contohnya seperti ini jadi yang benar itu yang seperti ini kalau yang seperti ini adalah tidak lazim tapi ada juga jurnal yang ikut model ini tetapi yang biasa digunakan itu yang bawah karena ini lebih terkesan lebih rapi ini lebih rapi perhatikan Bapak Ibu kalau penulis ada juga yang kebetulan parameter ini misalnya dari hasil perhitungan disini komanya sampai 5 desimal padahal Bapak Ibu alat ukurnya sampai level ketelianya berapa itu jangan tidak perlu dituliskan semuanya itu juga perlu dikomentari oleh Bapak Ibu seperti ini 81,41% ternyata begini saja sudah cukup ini tidak usah panjang-panjang kemudian contoh-contoh penyajian tabel seperti ini ini harus pintar-pintar supaya ini milik ini yang mana ini pintar-pintar dikasih seperti ini contoh ketika ada formatnya 2 format 2 kolom terus ada tabel yang panjang maka ini harus ditaruh di bagian paling bawah jadi tabel gambar itu tidak harus di selah-selahnya teks itu tidak harus jadi boleh diteletakkan atau kalau para asesor akhita malah menyarankan diletakkan di bagian bawah semua konsisten nanti teks di bagian atas semua itu malah lebih rapi melayatnya juga lebih mudah gambar jangan sampai ada gambar-gambar yang seperti ini yang sering dilakukan para penulis itu gini pak skalanya tidak ada titik-titiknya di sini ini kan Excel itu kadang-kadang defaultnya seperti itu ini Bapak-Ibu perlu perhatikan sebagai asesor sebagai reviewer bagaimana mereview simpulan Bapak-Ibu mereview simpulan itu mudah cek saja di tujuannya tujuannya tadi mau kemana ke Rio simpulannya harusnya bagaimana saya sudah sampai Rio sudah benar ini jangan sampai pak simpulannya tiga paragraf tujuannya satu simpulannya tiga paragraf pembahasannya berapa dua paragraf jadi simpulan itu fokus saja kepada menjawab tujuan atau permasalahan atau bisa juga menghasilkan teori teori baru boleh juga ditambahkan dengan implikasi pak saran tetapi kesimpulan itu tidak boleh dibagi dua kesimpulan bab sendiri saran bab sendiri itu tidak boleh jadi judulnya kesimpulan walaupun paragraf pertama itu simpulan paragraf kedua nanti saran itu boleh seperti itu kemudian tidak boleh dituliskan dalam bentuk item list tidak boleh dalam bentuk item seperti ini tapi harus paragraf harus dalam bentuk paragraf deskriptif oke kemudian ucapan terima kasih ini penting harus ada kalau bisa jadi yang paling penting di ucapan terima kasih adalah kepada lembaga pemberi dana penelitian ya lembaga pemberi dana penelitian ini yang penting untuk dituliskan untuk dituliskan di ucapan terima kasih kalau misalnya ada paper yang tidak ada knowledge gimana pak maka pak muhammad faul zidin yang editor nyarankan kepada penulis tolong usahakan ada ucapan terima kasih kepada pemberi dana penelitian kalau penulis yang ngayal pak misalnya gak ada pak ini duit saya sendiri ya sudah gak usah dipaksa pak jadi paling bagus sebenarnya adalah ada ucapan terima kasih kepada pemberi dana penelitian ya oke kemudian daftar pustaka pak daftar pustaka ini kalau di akreditasi jurnal nilainya 7 poin ya 7 poin maka Bapak Ibu tolong para reviewer jurnal fokus pada daftar pustaka ini kadang-kadang diabeikan pak para reviewer sudah sampai simpulan selesai gitu kan daftar pustaka tugasnya editor enggak silahkan aja di komen jadi ketentuannya daftar pustaka itu ya usahakan referensi itu minimal kalau saran saya minimal 15 ya minimal 15 referensi minimal jadi jangan hanya 10 padahal 10 itu buku lagi buku dan Wikipedia lah itu melemahkan jurnal itu jadi usahakan minimal 15 referensi kemudian kemutakhiran pustaka usahakan 10 tahun terakhir untuk yang di bagian overview pendahuluan nah maka yang lainnya boleh buku-buku lama yang tadi menjadi rujukan di pembahasan itu boleh dituliskan referensi yang buku-buku yang klasik ya itu boleh juga nah kemudian referensi harus konsisten sesuai dengan petunjuk penulisan naskah yang ada di jurnal tersebut ya jangan sampai dalam satu paper saja ada lima madhab yang diikuti oleh penulis cara menulis referensi maka itu harus dicek ya kemudian keprimeran ya usahakan daftar pustaka 15 tadi 80%-nya dari literatur primer ya atau jurnal ilmiah supaya bisa ngeklaim nilai 7 poin komplit tadi ya oke kemudian hindari hindari rujukan ke blog atau wikipedia ya hindari rujukan blog ke wikipedia jadi kalau ada yang itu bapak ibu mungkin bisa komen disarankan ke yang lain misalnya begitu kemudian jangan terlalu banyak self-citation jadi kalau misalnya daftar pustakanya 15 kok 10 pilihnya penulis itu sendirilah bapak ibu rewir tolong turun tangan silahkan di komen daftar pustakanya harus mengurangi yang punya diri sendiri jadi mensitasi diri sendiri itu boleh tetapi selama masih dalam batas-batas kewajaran kemudian jangan pula terlalu banyak referen apalagi yang tidak dirujuk di dalam teksnya misalnya kira-kira itu saya kira itu Pak Mahamad Fauzidin untuk panduan panduan mereview jurnal kalau saya setiap seksen ini saya bikin kalimat-kalimat template-nya sehingga nanti saya memberikan komentar ke para paper-paper yang saya review itu gampang tinggal copy paste disesuaikan tinggal copy paste di edit jadi cepat Pak nge-reviewnya Pak gak usah lama-lama nge-review itu yang penting honornya segera ditransfer kalau ada kalau gak ada dapat pahala gitu gitu kira-kira selamat menikmati Terima kasih telah menonton!